hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat datang kembali di channel aku hari ini seperti biasa hari bukur aku jalan-jalan untuk vlogging buat vlog untuk kalian semua kira-kira kalian tahu nggak aku sekarang ada dimana ya hari ini aku mencoba untuk mengeksplor sebuah tempat wisata namanya Sindu Kusuma Edu Park atau disingkat SKA jadi aku dulu sekitar tahun 2014 itu pertama kali ke sini dan pulang belum pernah ke sini lagi jadi dulu masih soft opening jadi apa masih banyak wahana-wahana yang belum jadi itu jadi itu waktu pertama kali aku sini itu bener-bener masih fresh biar masih soft opening jadi belum banyak apa wahana yang bisa kita naiki ataupun kita pakai gitu nah hari ini aku ingin lihat setelah 4 tahun seperti apa SKS sekarang ya Sindu Kusuma Edu Park Oke mau tahu seperti apa jalan-jalan hari ini ikut terus vlog hari ini ya jadi Sindu Kusuma Edu Park itu sebenarnya adalah satu satu perusahaan dengan Dufan yang ada di Jakarta kemudian juga dengan WPL atau Wak apa itu wisata Bahri Lamongan ya jadi satu perusahaan satu apa namanya satu induk gitu ya jadi disini hampir seperti di Dufan cuma mungkin ada perbedaannya ya karena disini di Jogja adalah kota budaya jadi disini ada sentuhan setelan budaya Jogja begitu kalau kalian bisa lihat di belakangku itu ada Feriswil atau Bianglala nah itu itu dikatakan katanya tertinggi sejawa tengah jadi kalau di sini namanya bukan Bianglala tapi disebut sebagai Cakra Manggilingan pakai bahasa Jawa kuno aku pernah naik keatasnya dulu di tahun 2014 hari ini aku juga akan coba naik nanti seperti apa kemudian aku juga nggak tahu kalau sekarang ini sistem tiketingnya itu apakah sama seperti dulu tahun tahun 2015 kalau dulu itu model model tiket terusan jadi kita bayar kita bayar Rp50.000 itu dapat satu tiket untuk terusan tapi sekali kita masuk maka kita akan kena charge Rp15.000 kemudian nanti bisa kita gunakan untuk naik-naik wahana nah jika sisa itu nanti kita bisa refund waktu kita keluar waktu sisa itu bisa kita refund untuk dikembalikan dalam bentuk uang kembali nah yang bagus dari SKI ini juga jadi disini fasilitas lengkap umur sholat ada toilet kemudian juga tidak lama ataupun keluar itu untuk apa apa kafe warung-warung setiapnya dan juga disini ada semacam art shop gitu ya jadi apa namanya toko yang menjual barang-barang semi itu dari Hamzah jadi pemilik kedai Ramington kalau kalian pernah tidak perlu khawatir sampai kira-kira jam 9 malam masih buka bahkan justru kalau kita naik ini virus wilnya itu kalau malam hari itu lebih bagus karena nanti bisa melihat piu kota Jogja ketika dia malam hari dengan lampu-lampunya yang ini aku mau apa sedang berjalan mau menuju ke pembelian tiket ini wahana-wahana yang ada di SKI ada sepur klutuk jadi semacam kereta puno ini kemudian ada trampolin kemudian ada trampolin kemudian ada apa lagi ada motor-motor tumbul kemudian ada kursi ayun semacam apa ini seperti ini yang sudah nggak asing lagi kamu di putera oh sekarang ternyata ada bioskop 4 dimensi ini dulu nggak ada ini House of Terror nah ini Segway wahana Segway ternyata di SKI ini lucu sekali karena disebut dengan bahasa Jawa yaitu Pit Egerang bukan Segway nah ternyata saya kalau malam hari ya SKI ini juga mengadain semacam light festival nih fotonya seperti di belakangku semacam itu ya light festival bagus banget sini apa cinema 8 dimensi wah nah ini wahana karena andalan dari SKI yang tadi aku sebutin Cakra Manggilingan atau Feriswil yang konon katanya terbesar dan tertinggi di Jawa Tengah atau di Indonesia kali ya ternyata sekarang sistemnya beda ya jadi tidak tidak sistem refund jadi kita bisa milih masuk aja 15.000 kemudian ada pilihan-pilihan kalau mau naik Feriswil kita lihat yang ini yang ada yang bisa naik Feriswil oh ya oh ya ya tadi aku beli yang tiket terusan 45 ribu yang paling murah eh terus tapi terpaksa nggak bisa naik Cakra Manggilingan jadi nanti kalau apa namanya mau naik Cakra Manggilingan berarti harus beli tiket lagi Rp10.000 ini tiketnya 45 ribu itu kalau dulu welcome drinknya botol sekarang cuma cup cup terus ini 45 ribu itu free entrance dan kursi mabur fight festival sama sepur klutuk nanti kita lihat seperti apa kita coba yang sepur klutuknya keretanya keretanya yang kursi maburnya nanti aja nah yang unik dari SKA ini selain sebagai apa namanya tempat yang penuh dengan wahana bermain di sini juga ada apa namanya wahana untuk mengenal budaya santara misalnya di belakangku ini ada replika Candi Prambanan kemudian di sebelah sana juga ada replika Candi Porobudur kemudian di sebelah sana juga ada replika Candi Porobudur kondisinya udah beda banget dengan 4 tahun yang lalu tahun 2014 belum masih bersang belum banyak pohon sekarang sekarang sudah subur dan taman-taman juga sudah tertata dengan rapti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman walaupun sekarang belum malem masih hampir mahrib tapi festival light sudah dimulai mungkin kalau malam lagi lebih indah lagi ini aku mau masuki white road white road jalan putih indah sekali jadi nanti dari sini kita mau kembali lagi wow nah teman-teman keren kan nah selanjutnya aku mau masuk ke lorong i love you ayo yuk yuk mari kita masuk wow yuk sekarang kita masuk ke couple zone walaupun aku sendirian disini kita akan melihat sesuatu yang indah sekali ini terowongan kelap klip aku tidak tahu namanya terowongan apa yang pasti kelap klip lampunya jatuh tidak sekali selamat menikmati 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 oke vlogku hari ini cukup sekian terima kasih sudah mengikuti sampai jumpa lagi di vlog-vlog yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah sub indo by broth3rmax selamat menikmati